Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Ismu memperkenalkan diri Nama kakak Devira Diring Kedias Nama kakak Sio Mawarien Kelesta Kami akan menyampaikan materi tentang perkemahan Baik adik-adik, mau langsimak materi yang akan disampaikan Materi yang pertama adalah pengertian Menurut KWBI, kemah adalah perkemahan Dan sempat tinggal darurat Biasanya tempat tenda yang ujungnya hampir menyentuh tanah Terbuat dari kain terpal dan lain sebagainya Peserta perkemahan pramuka dimulai dari tingkat siaga Yaitu tidak menginap dan hanya sebatas berkumpul dari pagi sampai siang Sampai dengan pandega menginap dan nantinya materi perkemahan akan dilombakan Baik, selanjutnya masuk ke bagian macam-macam jenis perkemahan Gambar 1, lalu waktu pelaksanaan 1 hari, 2 hari, atau 3 hari Nomor 2, tempat pelaksanaan, menetap, atau berpindah Ketiga, tujuan pelaksanaan dalam kurung, perlombaan, reviasi, penelitian, atau lainnya Nomor 4, tempat pelaksanaan lainnya, seperti tingkat buddha, ranting, cabang, atau lainnya Lanjut ke manfaat perkemahan Nomor 1, ada mempercakap diri dalam melaksanakan ajaran-ajaran perlombaan Kedua, ada dalam mengenal alam dan kawal lebih dekat Ketiga, mengagumi alam kitaan Tuhan yang Maha Esa Satu, dua, tiga Selanjutnya tujuan perkena Yang pertama, memberikan dan menambah pengalaman baru Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan rajin mengatasi masalah Yang ketiga, membina kerjasama dan persatuan Baik, adik-adik, butuhkan dilengkapkan jelasnya Adik-adik bisa menambah informasi dari sumber yang lainnya Sekian, nantai yang dapat kita sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka